Sebanyak 14 rumah milik warga panggang Kabupaten Gunung Kidul rusak setelah diguncang gempa berkekuatan 5,3 skala Richter. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam bencana alam tersebut. Gempa berkekuatan 5,3 skala Richter dengan kedalaman 48 km menguncang kawasan Gunung Kidul. Ketaran gempa juga dirasakan warga di Kabupaten Klaten, lereng gunung berbabu di Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Purworejo. Bencana alam ini tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami, begitu juga tidak terhadap aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Selain itu, bencana gempa bumi tidak menelan korban jiwa dan luka, namun membuat sejumlah warga panik dan berupaya menyelamatkan diri. Sehingga mereka berhamburan keluar rumah untuk mencari tempat berlindung ke tanah lapang di dekat perpengiman. Gempa bumi ini menyebabkan 14 rumah milik warga dan bangunan masjid di desa Ngiri Sekar, Kapanewan Panggang, Gunung Kidul mengalami rusak. Selain genteng atap berjatuhan, sebagian dinding rumah milik warga dan masjid mengalami retak. Rumah milik warga dan bangunan masjid ini masih layak digunakan sehingga tidak ada pengungsian warga. Jadi akibat gempa tadi pagi, ada beberapa kerusakan di wilayah Kaloran Kiri Sekar. Ini sejumlah kita baru kita data masuk, sampai hari ini ada 14 rumah. Terutama yang paling banyak adalah di Pak Duguan Bali, ada 10 rumah. Ya tadinya masih pada tidur, terus kok dengar teriakan-teriakan, ke ternyata ada gempa yang lumayan besar. Kalau bencana seperti ini, berasakan pertama atau seperti apa sih Pak? Kalau seperti ini, yang 2000-2006 kemarin juga seperti ini. Persis seperti ini, tapi parah yang kemarin. Meski rumahnya hanya mengalami rusak ringan, para warga terdapat kembang bumi berharap bantuan dari pemerintah. Dari Gunung Kidul, Kismaya, Wibowo, E-News, melaporkan.